Wacana hari Selasa sebagai hari pengguna ojek daring diwacanakan Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pumanto setelah melakukan pertemuan dengan para pengemudi ojek daring. Kebijakan ini akan diambil untuk membantu para pengemudi ojek daring dan juga mengurangi tingkat kemacetan di Kota Makassar. Agar kebijakan ini bisa berjalan, pemerintah Kota Makassar berencana menaikkan tarif parkir hingga 10 kali lipat. Kebijakan ini pun akan dikaji setelah diterapkan sepenuhnya. Saya tentukan hari Selasa, semua usaha, jadi jangan kisahlah paham ini, bukan anak sekolah juga ada ojol sama semua. Coba lihat ini saya punya kata-kata, semua usaha kantor pabrik dihimbau, jadi dihimbau, bukan dipaksakan, ada yang bila-bila yang gulandang ojol dipanggil, ditangkap. Jadi beredar ini semua. Tidak begitu, saya bilang tidak begitu. Bagaimana unsurnya adalah untuk bagaimana ojol lebih visible, saya naikkan upah parkir, tarif parkir 10 kali lipat dihari Selasa saja. Bukan per jam-jam, dihari Selasa saja. Maka dengan itu, seperti anak sekolah, tadi ditanya sama saya, antara kami pun-punah, saya mau pergi antara anak sekolah, yang penting aku tidak singit, tidak parkir, setengah-setengah, bukan aku disini, baru jalan aku lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.